Bantuan logistik dari Pemprov Jawa Barat mulai disalurkan ke sejumlah wilayah di kota Depok. Penyaluran dilakukan di kantor pos dan diantar menggunakan ojek daring. Sejumlah pegawai kantor pos sibuk mengemas bantuan logistik seperti telur, beras, dan bahan makanan lain yang siap disalurkan. Sementara para pengemudi ojek daring datang bergantian untuk mengantar bantuan logistik warga Depok yang terdampak corona. Untuk memastikan bantuan sampai kepada warga, proses distribusi pun dipantau langsung oleh Ciamat Sukmajaya dan Ramil Sukmajaya. Proses distribusiannya menurut informasi yang tadi disampaikan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dari 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Sukmajaya, tersisa tinggal 2 kelurahan lagi yang tinggal didistribusikan ke warga. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar.